Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mendeteksi keberadaan dua bibit siklon tropis yaitu 0,91S, di Samudera Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur dan 0,92S, di Lautara Furu sebelah selatan Tual. Kemunculan dua bibit siklon ini disebut akan mempengaruhi kondisi cuaca ke depannya. Posisi kedua bibit siklon tropis ini berada dekat dengan wilayah Indonesia dan memberikan dampak terhadap kondisi cuaca maupun gelombang laut. Bibit siklon tropis 0,91S, di Samudera Hindia lebih berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dibandingkan 0,92S, di Lautara Fura, kata Deputi Bidang Meteorologi R. Mulyono Rahadi Prabowo melalui keterangan tertulis, Minggu 0,51-2020. Bakar juga, BMKGDIY, waspada hujan lebat dan angin kencang hingga 8 Januari 2020 adanya bibit ini, menurut Mulyono, akan memunculkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut terjadi di berbagai wilayah, khususnya Bali dan Nusa Tenggara, bibit siklon tropis ini memberikan dampak yaitu munculnya hujan intensitas sedang hingga lebat dan angin kencang khususnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi perairan pun terdampak akibat bibit siklon tropis ini berupa gelombang laut dengan tinggi 2.5-4.0 meter di perairan selatan Jawa Tengah hingga selatan NTB, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga selatan NTB, perairan selatan Pulau Sumba, Laut Sawu, perairan Pulau Sabu dan Pulau Rote, perairan Utara NTT, Laut Flores, perairan Kepulauan Kaya Aru, sambungnya. Mulyono menyampaikan, kondisi bibit siklon tropis, 91S dapat saja berubah menjadi siklon tropis dalam beberapa hari ke depan. Dia mengatakan, keberadaan siklon tropis akan mampu mempengaruhi tingkat curah hujan dan kecepatan angin, bibit siklon tropis, 91S dalam 1 hingga 2 hari ke depan berpotensi tinggi menjadi siklon tropis namun bergerak selatan hingga barat daya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Musim siklon tropis, di wilayah sebelah selatan Indonesia biasanya terjadi pada bulan November, April, bersamaan dengan periode musim hujan di Indonesia sehingga keberadaannya siklon tropis dapat meningkatkan intensitas curah hujan dan kecepatan angin, ungkap Mulyono. Baka juga, BMKG pastikan kemunculan awan, tsunami, dimarusulsel fenomena normal BMKG melalui website resminya juga telah mengeluarkan rilis yang menunjukkan adanya potensi cuaca ekstem dan curah hujan dengan intensitas lebat per tanggal 5 hingga 12 Januari 2020. Hal tersebut terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, JAFKNV, BMKG Siklon Tropis Cuaca Hujan dan Angin Kencang.